A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmin din ama ba'duh. Rabbi sirah di sadari wa yasir di amri. Fahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma na sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa antataja'la hazna illa jita sahla. Allahumma inna na'udhubika min almin la yanfa' wa min kalbin la yakshya. Wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT. Karena berkat dari limpahan rahmat dari Allah SWT. Kita diperkenankan untuk bisa kembali di majlis ini. Majlis yang mungkin dua pertemuan sebelum Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita libur. Kajiannya namun ibadahnya tetap. Bahkan lebih banyak. Untuk kajiannya jadi yang libur. Kemudian kita berharap kepada Allah SWT. Menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua kita berserat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai membahas pada ayat yang kedua belas. Allah SWT berfirman Maka barang siapa yang menginginkan pelajaran terhadap kisahnya Rasulullah SAW Rasul SAW dengan pembesarnya kaum Quraish dan Abdullah Ibn Amar Ibn Umi Ma'tum Maka dipersilahkan kata Allah Barang siapa yang menginginkan pelajaran maka tentulah dia mengambil pelajaran daripada kisah yang disebutkan tadi di awal surat Abasa tersebut. Baik. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga belas. Allah SWT Ta'ala bin firman A'udhu billahi minasyaitanirrojim Fi suhufim mukarramah Marfu'atim mutahara Yang di dalam kitab-kitab yang dimuliakan Fi suhufim mukarramah Itu artinya adalah yang di dalam kitab-kitab yang dimuliakan Marfu'atim mutahara yang ditinggikan Ya Marfu'atim mutahara yang ditinggikan dan yang disucikan Itu arti daripada ayat yang ketiga belas dan empat belas tersebut. Disini ada penjelasan sedikit terkait dengan suhufin Disini maksudnya apa? Bahwasannya sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasannya suhuf disini adalah yang terdapat di al-lawf al-mahfuz ini yang pertama dan ada juga pendapat yang kedua suhuf disini adalah lembaran-lembaran atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para ambiaknya kepada para nabinya namun wallahualam yang lebih dekat dengan kebenaran bahwasannya ayat ini lebih condong maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para ambiaknya itu pendapat yang kedua walaupun pendapat yang pertama itu tidak bisa kita katakan salah tapi lebih condong itu maksudnya adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya dan diantara dalil yang menunjukkan pendapat yang kedua itu lebih bisa kita ambil adalah dalam surat al-a'la ayat ke-18 dan ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna hadha lafis suhufin ula suhufi ibarahi mawa musa sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yaitu dari suhufnya nabi ibrahim dan suhufnya nabi nabi musa maka ini menunjukkan bahwasannya suhuf mukarramah disini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya maka dari itu sebagian daripada kaum muslimin ketika menjelaskan tentang ayat yang ke-14 merupakan dalil bagi mereka untuk menempatkan al-quran itu selalu pada tempat yang tinggi marfuah itu bertempat yang tinggi maka oleh sebab itu diantara adab kita bersama dengan al-quran adalah selalu menempatkan dia pada tempat yang tinggi maksud daripada tempat yang tinggi itu adalah pada posisi dia berada di saat itu jadi bukan berarti setiap al-quran itu harus diletakkan di loteng kita atau loteng di atas apa namanya rumah atap bukan itu maksudnya jadi Ustaz kalau seandainya kami itu rumahnya dua lantai maka seluruh al-quran harus diletakkan di lantai dua tidak jadi maksud daripada selalu di atas itu adalah dimana posisi dia berada kalau seandainya di atas meja ini banyak beberapa kitab maka kalau seandainya kita ingin menyusun kitab-kitab tersebut maka al-quran paling atas itu maksudnya jangan ditaruh al-quran nomor dua atau nomor tiga dari bawah atau nomor tiga dari atas tapi selalu diletakkan paling paling atas itu di antara makna marfu'ah ya sebagian daripada kaum muslimin menganggap bahwasannya ayat yang ke-14 ini sebagai dalil bahwasannya perintah dari Allah SWT menjadikan tempat al-quran itu selalu ditempatkan pada tempat yang di atas kemudian pada lafal yang berikutnya Allah SWT berfirman marfu'atin mutoharoh apa maksud daripada mutoharoh yang disucikan dijelaskan oleh sebagian daripada ulama maksud daripada yang disucikan itu adalah tersucikan dari hal-hal yang ada penyimpangan di dalam al-quran ya kebatilan yang ada di dalam al-quran atau perubahan perubahan yang terdapat di dalam al-quran maka al-quran adalah suci dari tiga apa namanya tiga hal yang bisa mengotori al-quran itu sendiri ya yang pertama adalah al-quran suci dari penyimpangan tidak ada penyimpangan dalam al-quran kalau seandainya zohirnya penyimpangan mungkin akal kita ilmu kita yang belum sampai kepada level pemahaman tersebut ya apalagi kalau seandainya tidak mempelajari keedah-keedah dalam memahami menafsirkan mendadaburi ayat-ayat suci al-quran ya karena sebagian daripada kemuslimin terlalu cepat dalam menghukumi bahwasannya ayat ini bertentangan dengan ayat ini dan itu banyak sekali dalam al-quran secara zohirnya itu bertentangan ya secara zohirnya itu bertentangan namun setelah dikaji dipahami bahwasannya itu tidak bertentangan bahkan ada dalam sebuah keedah 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 dalam menafsirkan al-quran ya apabila ada dua ayat yang sejatinya bertentangan ya maka ayat tersebut diambil sesuai dipahami sesuai ayat itu berada satu dengan yang lainnya ya contoh dalam al-quran sebagian daripada ayat Allah melarang kemuslimin untuk berperang di sebagian ayat yang lain Allah memerintahkan kemuslimin untuk berperang waduh ini bertentangan di ayat satu Allah memerintahkan kemuslimin untuk tidak berperang di ayat yang lain Allah memerintahkan kemuslimin untuk untuk berperang berarti ini bertentangan tidak pikiran kita yang belum sampai ilmu kita yang belum sampai untuk memahami ayat-ayat yang seperti ini ya maka dari itu dijelaskan dalam keedah tafsir bahwasannya memahami ayat yang seperti dibawa pada konteks ayat itu turun ya ayat yang pertama melarang kemuslimin untuk berperang itu ayat turun ketika kemuslimin berada di Mekah pada posisi yang sangat lemah makanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berperang kemudian ketika kemuslimin itu sudah kuat punya tatanan kenegaraan di Madinah maka turun ayat yang memerintahkan kemuslimin untuk berperang maka tidak ada pertentangan dengan ayat tersebut ya itu sesuai dengan konteksnya dan itu banyak sekali ya ayat-ayat yang semisal dengan itu baik kemudian kemudian pada ayat yang kelima belas bi'aydi safarah bi'aydi safarah Allah subhanahu wa ta'ala kisah pada ayat yang kelima belas ini bi'aydi para penulis safarah safarah itu ada dua penafsiran yang pertama dijelaskan oleh beliau disini safarah itu adalah lembaran atau buku kemudian yang kedua adalah malaikat makna daripada safarah itu adalah malaikat maka disini beliau lebih condong bahasanya maksud daripada safarah tersebut yang lebih dekat dengan kebenaran kata beliau adalah maknanya adalah malaikat ya kenapa karena safarah itu usata bain Allah wa bain khalqih karena safarah itu maknanya adalah pertengahan antara Allah dengan hambanya yaitu malaikat ya perantara atau pertengahan antara hamba atau wasilah antara hamba dengan antara Allah dengan hambanya yaitu malaikat tidak ada manusia berbicara langsung kepada Allah tapi selalu melalui malaikat ya selalu melalui malaikat terutama dalam ayat ini khususnya Nabi Muhammad s.a.w. baik minas safir kata beliau wahual wasitotu bainan nas ya safaroh itu berasal daripada kata safir kata beliau yang artinya adalah wasitotu bainan nas ya pertengahan diantara Allah s.w.t dan manusia wa minhu hadithu abirafi' ya makna daripada safaroh dengan makna sebagai perantara penengah wasilah itu berdasarkan dengan hadith abirafi' ya sheikh soleh al-ustaymin beliau membawakan hadith ya tentang bahwasannya makna daripada safaroh tersebut adalah wasilah adalah pertengahan antara Allah dengan hambanya yaitu malaikat radiyallahu anhu anna nabiya s.w.t radiyallahu anha hadith ini tentang kisah bahwasanya nabi s.w.t menikahi maimunah ya semoga Allah meridui maimunah qabla anyuhrim Maka kata Abu Raufi Bahwasannya antara Rasul dengan Maimunah Saya itu Safiro Apa Safiro? Perantara, wasilah Ini diantara dalil Bahwasannya makna daripada Safiro Itu adalah pusatau Perantara Penengah Diantara dalilnya adalah Ketika Abu Raufi menjadi perantara Antara Rasulullah SAW Dengan Maimunah Kalau bahasa Apanya Menjodohannya Seperti Mbak Comblang Jadi dia sebagai orang ketiganya Untuk menjadikan Perantara Antara Rasul Rasulullah SAW dengan Maimunah Maka oleh sebab itu kata beliau Yang benar itu adalah Bahwasannya malaikat itu sebut Sebagai Safarotan Karena para malaikat tersebut Adalah perantara Antara Allah SWT Dengan makhluknya Fajibrilu Alaihissalatu wassalam Wasitotun Ya Wasitotun Bain Allah Wabain akhalqi Fin nuzul Bil wahyi Dan itu dibuktikan Kata beliau Bahwasannya Pernyataan kita Bahwasannya malaikat itu Adalah sebagai Wasitoh Perantara Antara Allah Dengan hamba Itu dibuktikan Yang pertama Kata beliau Perantara Allah SWT Ketika menyampaikan Wahyu kepada Hamba-hambanya Terutama para Ambiya dan para Rasul Itu melalui siapa? Melalui malaikat Ya Melalui malaikat Makanya kata beliau Benar Makna daripada Safarot itu adalah Malaikat Karena malaikat Perantara Antara Allah Dengan hambanya Di antara buktinya Adalah Ketika hamba tersebut Ingin mendapatkan Wahyu Itu melalui Perantara Malaikat Yang datang Dari perintah Allah SWT Kemudian alasan yang kedua Ya Wa kata bahul ladhi Yaktubu ma ya'malu Al insan Aydhan Yaktubunahu Wa yuballigunahu Ilallah Kemudian dalil yang kedua Adalah Apa saja amalan Yang dilakukan Oleh seorang hamba Ya Itu ditulis oleh Para malaikat Kemudian tulisan itu Disampaikan kepada Allah SWT Nah ini Landasan yang kedua Bahwasannya Malaikat itu Perantara Antara Allah Dan Hambanya Kemudian ayat yang ke 16 Ya Ini ayat yang Terakhir Ya Ayat yang terakhir Dari Kelompok Ayat ini Ya Karena ayat ini Kelompoknya Ayat 1 sampai 16 Baik Allah SWT Firman Kiramim baroro Kiramim baroro Kiramin Ini masih Memiliki Masih Menjelaskan tentang Sifatnya Siapa? Kiramim baroro Menjelaskan tentang Sifatnya 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 Safaroh Siapa Safaroh Al-Wusato Siapa Usato Malaikat Terutama Malaikat Jibril Dan yang lainnya Ya Jadi Kiramim baroro Ini Allah SWT Masih menjelaskan Tentang Malaikat Ya Tentang Malaikat Baik yang punya Kitab Itu Halaman 74 Lupa Menyampaikannya Seandainya Ada yang punya Kitab Itu bisa Dilihat Halaman 74 Baik Kemudian Kiramim Ya Kiramim Yang mulia Apa maksud Daripada yang mulia Tersebut Kiramim Kata beliau Fi akhlakihim Yaitu Bahwasannya Malaikat itu Memiliki Akhlak yang Yang mulia Ya Memiliki Akhlak yang Mulia Kiramim Fi khalakatihim Ya Mulia Daripada Penciptaan mereka Ya Mulia Daripada Penciptaan mereka Liannahum Ala ahsan Al khilqah Karena Malaikat itu Ya Termasuk Daripada Makhluk Yang Allah SWT Ciptakan Dari bentuk Yang paling Bagusnya Ya Tapi lebih Lebih sempurna Manusia Lagi Ya Wa ala Ahsan Al khuluk Dan juga Sebagus Bagus Akhlak Bararah Maktudnya adalah Berbakti Ya Sudah Memiliki Sifat yang Mulia Memiliki Sifat yang Berbakti Lagi Karena Bararah Itu Jama' daripada Barrin Wa huwa Katirul Al-Fadl Wal-Ihsan Ya Bararah Itu Maknanya Adalah Memiliki Banyak Keutamaan Dan Kebaikan Bahkan Allah SWT Mengambarkan Dalam surat Al-Tahrim Ayat yang Keenam Ya Tentang Ayat yang Kesembilan Bukan yang Keenam Tentang Bagaimana Sikap Daripada Sifat Daripada Malaikat Tersebut Apa kata Allah SWT Sejatinya Malaikat Itu Saking Mulyanya Mereka Itu Adalah Tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah SWT Dan Mengamalkan Mengerjakan Melaksanakan Apa-apa Yang Diperintahkan Oleh Allah SWT Kepada Mereka Maka Dari Sisi Ayat Inilah Sebagian Daripada Ulama Itu Berbeda Pendapat Mana Lebih Mulia Malaikat Daripada Daripada Manusia Ya Daripada Manusia Ya Sebagian Daripada Kelompok Yang menganggap Bahasanya Lebih mulia Malaikat Dalilnya Ini Bahasanya Malaikat Itu Tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Dan Melaksanakan Apapun Yang Diperintahkan Oleh Allah SWT Ya Dalil Orang Yang Kelompok Komusimin Yang Menganggap Bahasanya Manusia Itu Lebih Utama Daripada Malaikat Adalah Manusia Ya Itu Terdapat Di dalamnya Para Ambiya Ya Sebaik Baik Ciptaan Allah SWT Apalagi Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Wallahu Alam Mana Yang Lebih Utama Ya Antara Malaikat Dan Manusia Baik Kiramin Dararah Ya Walihada Wasafallahu Al-Malaikah Biannahum Kiramun Katibuna Ya'lamuna Ma Taf'alun Ya Oleh sebab Itulah Allah SWT Sifati Malaikat Ya Dengan Sifat Yang Mulia Kenapa Diantara Alasannya Adalah Karena Para Malaikat Tersebut Menulis Apa-apa Yang Kalian Kerjakan Oleh Manusia Ya Wahai Manusia Diantara Kenapa Mereka Mulia Kata beliau Disini Bahasanya Mereka Itu Tidak Pernah Sombong Ya Ketika Allah SWT Memerintahkan Malaikat Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Alayhi Salam Tawar Menawar Malaikat Langsung Sujud Ya Malaikat Langsung Sujud Wa la Yastahsiruna Ya Dan mereka Tidak Merasa Lelah Ya Tidak Merasa Merasa Letih Wa yusabbihuna Layna Walnahar La Yafturun Ya Kemudian Mereka Selalu Bertasbih Kepada Allah SWT Baik Malam Maupun Siang Dan mereka Tidak Pernah Layu Ya Tidak Pernah Capek Tidak Pernah Letih Apalagi Sampai Tidur Ya Baik Wahadal Ayat Ini Beliau Juga Sebutkan Ada Tiga Faedah Ya Secara Umum Makna Yang terkandung Ataupun Pelajaran Penting Yang bisa Kita ambil Daripada Ayat Ayat Sampai Ayat Ke 15 Ini Ya Ke 16 Ini Ya Beliau Sebutkan Ada Tiga Pelajaran Penting Yang Bisa Kita Ambil Daripada Ayat Yang Ke Satu Daripada Ayat Satu Sampai Ayat Ke 16 Ini Dari Surat Abasa Yang Pertama Kata Beliau Manfaat Yang Pertama Kata Beliau Pelajaran Yang Pertama Yang Bisa Diambil Kata Beliau Adalah Ini Pelajaran Adab Dari Allah Terhadap Seluruh Makhluknya Bukan Kepada Rasul Saja Walaupun Ayat Ini Terun Kepada Rasul Tapi Ini Menunjukkan Kepada Seluruh Makhluknya Bahwasanya Tujuan Persepsi Beliau Melakukan Da'wah Tersebut Biasakan Untuk Perkara Yang Mujmal Untuk Masalahat Umum Bukan Masalahat Pribadi Bukan Masalahat Pribadi Kata Beliau Jangan Mempentingkan Masalah Pribadi Tapi Mempentingkan Kemasalahatan Umum Kata Beliau Wa'alla Yufadzilu Fidda'wati Ilallah Sharifan Lisharafihi Kemudian Tidak Sebagusnya Tidak Selayaknya Bagi Seorang Manusia Kata Beliau Ketika Mendakwah Ataupun Ketika Berdakwah Itu Lebih Mengutamakan Mendahulukan Orang-orang Yang Bangsawan Karena Kedudukan Mereka Lisharafihi Karena Kedudukan Kemuliaan Mereka Tidak Selayaknya Bagi Seorang Pendakwah Da'i Itu Lebih Mendahulukan Orang-orang Yang Memiliki Jabatan Di tengah Masyarakat Orang-orang Orang-orang Yang Memiliki Kedudukan Karena Keagungan Yang Mereka Miliki Ini Juga Tidak Sepantasnya Lebih Didahulukan Daripada Yang Lain Dan Tidak Boleh Mendahulukan Karib Kerabat Karena Kedekatan Kita Sama Mereka Namun Yang Paling Bagus Itu Adalah Ketika Berdakwah Menjadikan Posisi Manusia Itu Sama Di dalam Berhak Untuk Didakwahi Di dalam Berhak Untuk Didakwahi Makanya Kata Beliau Fakiru Walghani Baik Mereka Itu Adalah Miskin Maupun Kaya Kabiru Wassaghir Baik Orang Yang Besar Maupun Orang Yang Kecil Mungkin Dari Sisi Bahasanya Saja Yang Bisa Kita Kita Atur Tapi Kebutuhan Mereka Terhadap Da'wah Itu Tidak Bisa Kita Pilih Pilih Tetap Kita Anggap Sebagai Sama Al-Qaribi Wal-Ba'id Atau Orang-orang Yang Jauh Ataupun Orang-orang Yang Dekat Sama Kita Atau Orang-orang Yang Jauh Tak Boleh Dipisahkan Tapi Disamakan Semuanya Ini Fa'idah Yang Pertama Bahasanya Allah Subhanallah Memberikan Adab Di Dalam Berda'wah Tidak Boleh Memisahkan Orang Baik Orang Kaya Mampun Orang Miskin Orang Punya Kedudukan Atau Tidak Semuanya Sama Dalam Keharusan Mereka Untuk Menerima Da'wah Atau Keharusan Kita Untuk Mendawahi Mendawahi Mereka Ini Pelajaran Fa'idah Yang Pertama Daripada Ayat Satu Sampai Ayat Yang Ke Enam 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 Kemudian Yang Kedua Wafiha Kata Beliau Dan Di Antara Fa'idah Yang Kata Beliau Adalah Talatuf Allahu Azza Wajalla Bimukhatabat Ibn Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Menunjukkan Kelembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Menegur Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Ketika Menegur Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Dibuktikan Dan Ini Dibuktikan Ya Pada Tiga Kata Beliau Abasa Wata Walla Ya Kemudian Anja Ahul A'mah Talatu Jumalin Lami Khatib Allahu Fih An Nabiya Sallallahu Alayhi Wa Ala Alayhi Wasallam Lian Ha' Itabin Ya Dari Tiga Jumlah Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Menggunakan Domir Mukhotab Ya Ini Adabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Lembutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kemarin Kita Sampaikan Bagi Orang Yang Menganggap Bahasanya Ayat Ini Tidak Perlu Dibaca Kenapa Karena Ini Celaan Untuk Rasulullah Tidak Sejatinya Ayat Ini Mengangkat Derajatnya Rasul Rasul Kenapa Karena Kesalahannya Langsung Dibenarkan Dibetulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bahkan Domir Yang Digunakan Oleh Allah Domir Ghaib Ya Abasa Wata Walla Bukan Abasta Tawallaita Bukan Tidak Ya Tapi Menggunakan Kalimat Domir Hia Ataupun Domir Hua Baib Ya Baik Di tiga kalimat tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Lam Yuhatib Ya Tidak Menggunakan Domir Mukhatab Ya Lian Daha Itab Ya Karena Ini adalah Bentuk Daripada Teguran Fala Wujihad Kata Beliau Ila Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bil Khitab Lakana Shadidan Kalau Sandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Kalimat Ataupun Domir Secara Mukhatab Maka Itu Akan Terlihat Shadid Ya Maka Akan Terlihat Apa Namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon maafnya Kejam Ya Kasar Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Domir Hia Domir Hua Ya Domir Ghaib Baik Lakin Ja'ad Bil Ghaibah Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Domir Yang Ghaib Dengan Mengucapkan Abasa Ya Ada Orang Yang Memalingkan Wajahnya Ya Ada Orang Yang Memalingkan Wajahnya Bisa Saja Tidak Rasulullah Padahal Maksud Allah Adalah Rasulullah Tapi Dengan Kelembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Boleh Tidak Sebutkan Langsung Nabi Yang Seperti Itu Baik Wa Illa Kana Muqtabo Hal Hal An Yakula Abasta Maka Seharusnya Sebenarnya Yang cocok Ataupun Yang Lebih Terlekenanya Dengan Posisi Tersebut Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhiman Abasta Kan Gampang Aja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Engkau Wahai Muhammad Telah Berpaling Bisa Aja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Tapi Allah Tidak Menggunakan Kalimat Abasta Tapi Abasa Kalau Abasta Jelas Wahai Muhammad Sejatinya Engkau Telah Berpaling Tapi Allah Tidak Gunakan Abasa Tapi Allah Hanya Menggunakan Kalimat Ada Seseorang Laki-laki Yang Berpaling Baik Wata 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 Bisa Saja Allah Subhanahu Tidak Abasa Wata 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 Ada Orang Yang Sudah Berpaling Dan Dalam Keadaan Bermuka Masam Allah Tidak Menggunakan Tawal Laita Ada Orang Yang Kamu Wahai Muhammad Telah Berpaling Dan Kamu Wahai Muhammad Juga Telah Bermuka Masam Bisa Saja Allah Gunakan Kalimat Itu Tapi Allah Ingin Menunjukkan Kelembutan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Menggunakan Kalimat Yang Ghaib Tapi Tidak Mukhatab Ketika Allah Menggunakan Kalimat Abasa Wata'ala Faja'al Alhukum Lilra'ib Maka Oleh sebab itu Khitab Ataupun Hukum Daripada Kalimat Tersebut Tertuju Kepada Orang Yang Zhaib Orang Yang Ketiga Karahiyah Agar Allah Subhanahu Wata'ala Kalau terjadi Ya Kalau terjadi Kondisinya Seperti ini Di umat Nabi Muhammad Mereka juga Bisa Mengamalkan Seperti apa Yang diamalkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Maksudnya Ketika kita Menegur Orang Lain Yang Sedang Melakukan Kesalahan Gunakanlah Bahasa Yang Tidak Ghalil Atau Shadid Ya Alabuduh Kali Kau Ini Akan Itu kan Shadid Ya Coba Pelajari Lagi Mungkin Ada Kekeliruan Apa Yang Kamu Buat Akan Bagus Jadi Sempat Alatol Kali Akan Sempat Menggunakan Kata Itu Ya Jangankan Kebenaran Yang Disampaikan Sudah Jelas Jelas Mendengar Kata Itu Belum Lagi Dia Menerima Kebenaran Tersebut Mendengar Kata Itu Saja Dia Sudah Tidak Mau Mendengar Walaupun Yang Kita Sampaikan Itu Adalah Kebenaran Makanya Dalam Berdawah Tidak Cukup Dengan Ilmu Tentang Apa Yang Kita Sampaikan Juga Ilmu Tentang Apa Yang Ingin Kita Sampaikan Tapi Ilmu Bagaimana Kita Menyampaikan Itu Tidak Kalah Penting Makanya Sebagian Daripada Orang-orang Yang Awal-awal Belajar Sunnah Ketika Pulang Semua Salah Kalau Anak Seperti Ini Dua Hari Di Rumah Hari Ketiga Keluar Dari Kakak Kakak Orang Tuanya Ya Bisa Jadi Seperti Itu Pulang Dari Sini Nampak Usah-usah Pakai Celan Cingkang Abang Di Satu Lemari Celana Di Gunting Besok Satu Lemari Celana Antum Dikeluarkan Dari Rumah Ya Jadi Berilmu Itu Tidak Cukup Ketika Berdakwah Ya Dan Butuh Ilmu Cara Menyampaikan Dakwah Itu Penting Apalagi Kita Yang Masih Kecil Mendakwahi Orang Yang Sudah Besar Apalagi Orang Tua Apalagi Orang Yang Punya Kedudukan Itu Tidak Cukup Dengan Kebenaran Saja Yang Kita Miliki Tapi Ilmu Cara Menyampaikan Kebenaran Itu Tidak Kalah Pentingnya Betapa Banyak Orang Yang Memiliki Ilmu Ketika Cara Penyampaian Yang Salah Tidak Diterima Tidak Diterima Seandakan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Saja Sudah Paling Lembut Sudah Cara Penyampaian Masih Juga Diterima Apalagi Orang Yang Kasar Dalam Menyampaikannya Baik Sampai Sini Dulu Nanti Setelah Hazan Kita Lanjutkan Yang Ketiganya Baik Bismillah Disini Sambungan Daripada Faedah Yang Kedua Ada Sedikit Lagi Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala Wasofa Kitabah Al-Aziza Wasofa Kitabah Al-Aziza Bi'annahu Birisanin Arabiyin Mubin Wahada Min Bayanihi Kata Beliau Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyifati Al-Quran Tersebut Ya Al-Quran Tersebut Yang Mulia Dengan Sifat Dengan Bahasa Arab Yang Jelas Di antara Kejelasan Bahasa Arab Tersebut Ini Yang Dijelaskan Tadi Itu Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Kalimat Yang Rapi Yang Bagus Yang Lembut Ketika Mengungkapkan Sesuatu Di dalam Al-Quran Kemudian Faedah Yang ketiga Daripada Ayat Surat Abasa Dari Ayat 1 Sampai Ayat 16 Ini Kata Beliau Yang ketiga Adalah Wafil Ayati Aydun Kata Beliau Dalilun Al-Jawazi Lakob Al-Insan Biwasfihi Mitru A'ma Wal-A'raj Wal-A'amash Bahasanya Ayat ini juga Memberikan Pelajaran Kepada Kita Bahasanya Boleh Memberikan Lakob Julukan Kepada Kepada Seseorang Dengan Sifat Yang Semisal Dengan A'ma Buta Atau Wal-A'raj Bincang Atau Wal-A'amash A'amash Itu Kabur Matanya Tidak Terlalu Jelas Sebagaimana Para ulama Dulu Terkhusus Pada Ulama Jarah Wata'dil Atau Ulama Urwat Atau Ulama Urwah Ulama Ulama Hadid Ini Sering Menggunakan Istilah-istilah Yang dilakobkan Kepada Ulama Hanya Sekedar Untuk Membedakan Antara Ulama A Dengan Ulama Yang B Al-A'raj Dari Abi Hurairah Kemudian Wal-A'amash Dari Ibn Mas'ud Periwayatannya Bentuknya Salah satu Contohnya Seperti ini Kata beliau Jadi Memberikan Lakob Ya Memberikan Lakob Dengan Sebuah Kecacatan Yang terdapat Pada diri Seseorang Tersebut Untuk Membedakan Antara dirinya Dengan orang lain Di kalangan ulama Itu diperbolehkan Ingat ya Standarnya Syaratnya Adalah Memberikan Lakob Untuk Membedakan Antara dia Dengan orang lain Jadi Kalau seandainya Namanya Kakinya Bincang Di kelas itu Atau di sekolah itu Di kampung itu Namanya Ahmad Cuma Satu orang Ahmad Itu gak perlu Dikasih Lakob Ahmad Bincang Itu gak perlu Tapi kalau seandainya Ahmad Mohon maaf ya Kalau ada Namanya Ahmad Di sini Jadi kalau seandainya Nama Ahmad Ada empat Di kampung tersebut Atau di sekolah tersebut Atau di kampus tersebut Baru Ada Apa namanya Celah Itu diperbolehkan Kalau ada Dia sesuatu Ahmad Cadel Ahmad Bin Fulan Jadi Lakobkan Pada sesuatu Yang mungkin Dia agak Risih Ketika mendengarnya Itu diperbolehkan Baik Tapi apabila Melakobkan Sesuatu Kepada Seseorang tersebut Untuk Mencela Atau Mengejek Seseorang tersebut Maka ini Hukumnya haram Jadi Sekali lagi Bolehnya Memberikan Lakob Kepada Seseorang Itu untuk Membedakan Antara Dia dengan Orang lain Tapi kalau bisa Sudah Terbedakan Dia Ahmadnya Ada dua Tapi kita Bisa Bedakan Sudah Ini Ahmadnya A Ini Ahmadnya B Sudah Tidak usah Dibuat Lakob Bincanglah Julinglah Dan seterusnya Itu malah Membuat Hati Dia menjadi Sakit Sedih Dan seterusnya Maka ini Tidak diperbolehkan Di anna Al-awwal Iza kana Al-maqsudu Bihi Tabiyin As-saks Kata beliau Tadang Hajah Ilaihi Karena apabila Kita menggunakan Kebolehan Yang pertama Memanggil orang Dengan lakob Dengan tujuan Untuk membedakan Dia dengan orang lain Itu karena Hajah Ada kebutuhan Makanya diperbolehkan Dalam agama Islam Wathani Iza kana Al-maqsudu Bihi Ta'yir Fa'innahu Layuqsidu Layuqsudu Bihi At-tabiyin Maka oleh Sebenarnya Kata beliau Kalau sananya Tujuan yang kedua Itu untuk Memberikan Kejelekan Untuk Melakobkan Mengejek Mencelah Seseorang Makanya diharamkan Dalam Dalam agama Islam Wa'innama Yuqsudu Bihi As-shamata Karena tujuan Yang kedua Kenapa diharam Karena tujuannya Untuk Memberikan Perasaan Gembira Atas bencana Yang menimpa Orang lain Syamata Itu maksudnya Syamata Itu adalah Perasaan Gembira Atas bencana Yang menimpa Orang lain Bukan untuk Membedakan Tapi memang Untuk menjelek-jelekkan Menjatuhkan dia Memalu-malukan dia Menampakkan Aib dia Ini tidak boleh Haram Hukumnya seperti ini Waqad ja'a Fil-athar Dan ini Dikuatkan oleh Sebuah Athar Yang dirawatkan Al-Imam At-Termidi Dan beliau Mengatakan Hadithun Hassanun Ghoribun Hadithun Hassanun Ghoribun Ini istilah Ini berbeda Dengan istilah yang lain Hadith Hassanun Ghoribun Sejati Dalam ilmu Mustalahul Hadith Hadith Hassan Dengan hadith Ghorib Itu beda Tapi kalau Imam Termidi Selalu Terkadang Seringkali Menggunakan Istilah-istilah Seperti ini Hadith Hassanun Sohihun Kata beliau Ini ada Pembahasannya Nanti Kalau Masalah Mustalahul Hadith Atharnya Yang berbunyi La tuzhir Shamatata Fi Akhika Fayar Hamahullahu Fayar Hamahullahu Wayabatalika Kata beliau Tidak sepantasnya Seseorang itu Menampakkan Perasaan Gembira Atas bencana Yang menimpa Orang lain Terhadap Temannya Fi Akhika Faya Rahamahullahu Kemudian Allah Subhanahu Merahmati Orang Yang Engkau Syamatah Tadi itu Kata beliau Ia bertadikah Kemudian Kamu mendapat Cobaan Sebaliknya Ya Jangan-jangan Nanti Dia Ingin Mencelah Orang tersebut Karena memiliki Keurangan Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Sembuhkan Seseorang tersebut Dan memberikan Kepada anda Yang menjelek-jelek Ini maksud Daripada Athar tersebut Jadi jangan Jadikan Kekurangan Orang lain Sebagai bahan Ejekan Ya Boleh jadi Yang kita Ejek tersebut Disembuhkan oleh Allah Dan yang Mengejek tersebut Didatangkan oleh Allah Penyakit yang Dia ejek Tadi Ini maksud Lebih kurang Maksud Daripada Athar tersebut Maka Mengejek Ya Daripada Manfaat Ataupun Faedah Daripada Yang ketiga Ini Menunjukkan Bahwasannya Boleh Melakopkan Seseorang Dengan Kekurangannya Apabila Dalam tanda kutip Ataupun Degaris Bawahi Butuh Dibutuhkan Atau karena Hajah Ya Tapi kalau tidak Apalagi Sampai Untuk Mengejek Mencala Menjatuhkan Menampakkan Aib Seseorang tersebut Maka hukumnya Haram Ya Maka hukumnya Haram Baik Wallahualam Iswaf Insyaallah Kita akan lanjutkan Pada pertemuan Berikutnya Mungkin pekan depan Pertemuan terakhir Sebelum bulan Ramadan Ya Insyaallah Akan kita lanjutkan Pada ayat Yang ke 17 Ya Dari surat Abasa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang Yang istiqamah Dalam Menuntut ilmu Dan mengamalkan Ilmu Dan menjadikan kita Orang-orang yang istiqamah Dalam ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallah Maha bihamdika Asyadu an la ilaha Illa anta astagfiruka Wa atumiraik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh